Hai jumpa lagi bersama saya di channel semuanya bisa kali ini kita belajar tentang cara pemasangan kuda-kuda di atas bangunan ini besi-besi untuk meletak kuda-kuda jadi Mari kita sama-sama belajar belajar dan terus belajar belajar menambah ilmu semoga bermanfaat posisi kuda-kuda yang sudah dinaikkan seperti ini kuda-kuda disekru pada besi yang sudah dicor jadi kita punya cara tidak pakai wallflux tapi disekru dengan besi-besi yang sudah dicor seperti pada video itu nampak yang di depan jarak kuda-kuda dan kuda-kuda adalah 4 kg atau 120 cm itu kita sesuaikan dengan beban yang akan ditampung untuk standardnya biasa yang dipakai untuk atap zinc itu biasa 4 kg ya jadi kalau kuda-kuda sudah terpasang semua sudah dikunci yang bagian bawah yang datar kita kunci dengan gulung-gulung jaraknya 32 inci dengan tujuan untuk mengunci bawah biar tidak bergerak ke samping biar tidak goyang untuk pemasangan gulung-gulung kita sesuaikan juga dengan atap yang mau dipakai ini kalau yang kita buat ini untuk atap zinc uralbun atau zinc yang bermotif genting itu jaraknya tidak boleh jauh ya sebab kalau jauh yang motif atap genting ini nanti penyambungannya tidak mau rapat berbeda dengan atap zinc hilang atau zinc lurus ya standard biasa dibuat buah kaki setengah itu tidak masalah dan disarankan lagi jadi di bagian tengah antara kuda-kuda dengan kuda-kuda kita buat egg atau pengunci silang jadi kuda-kuda tidak goyang ke kanan ke kiri langsung kuat terus untuk pemasangan gulung-gulung kita pasang dari bawah dari ujung bawah terus ke atas dengan tujuan dari bawah dah kita pasang yang jelas sudah kuat jadi sambil ke atas kita terus pasang itu tidak goyang kalau kita dari atas dulu yang jelas susah jarak antara gulung-gulung dengan gulung-gulung kalau zinc bermotif genting adalah 50 cm atau lebih kurangnya 20 inci dan di bagian tepi diusahakan dikunci dengan batu bata yang bagian E atau timur layarnya ini pakai batu bata jadi ujungnya dibuat lebih biar terkunci nah seperti itu ya terima kasih sudah dukung channel kami jangan lupa subscribe like dan komen mari terus belajar dan belajar belajar tak mengenal usia tak mengenal tempat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati